Intro Wali Kota Depok, Muhammad Idris melakukan inspeksi mendadak terkait pengawasan ketahanan pangan di Pasar Sukatani, Rabu Sore 16 Mei 2018. Sehingga tidak dilakukan sekaligus mengecek pasukan dan harga bahan pokok sehari sebelum Ramadan. Dari hasil pemantauan yang sudah dilakukan, termasuk di beberapa pasar besar lainnya yaitu Pasar Tugu, Pasar Sisalak, dan Pasar Kemiri Muka, ketersediaan bahan pokok seperti beras, daging sapi, daging ayam, dan telur masih cukup. Selain itu, harga semula komoditi juga dibudang cukup stabil. Dikatakannya, untuk harga beras kualitas premium masih stabil, yaitu Rp11.420 per kilogram, daging sapi murni Rp120.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp37.257 per kilogram, ton ayam broiler Rp22.767 per kilogram, minyak goreng curah Rp11.157 per liter, dan gula pasir Rp12.583 per kilogram. Dirinya menambahkan, selain memantau kebutuhan pokok, pihaknya juga melakukan uji sampel makanan yang mengandung bahan berbahaya. Hasil pantauan, kita mengambil pasar ini, karena memang dibilang pasar yang baru, tapi bisa dibilang cukup ramai. Makanya kita ambil sampel untuk peredaran dan dengan harga, harga barang di sini. Tentunya, yang menjadi ukuran memang yang paling besar pasar sini, pasar tubuh, isalak, sama kemiri muka. Nah, semuanya sudah kita pantau dalam harga yang stabil. Ya, tadi yang seperti saya katakan, yang naik itu komoditi. Sampai merah keriting, tolong merah juga ya? Tolong merah, tapi kenaikannya masih dalam terapu wajar. Tapi sembako yang lainnya, selain bumbu-bumbu ini, ini tidak mengalami kenaikan.